Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita melanjutkan pelajaran kita Dimana pelajaran ini adalah Kelanjutan dari pelajaran sebelumnya Yakni adab bergaul Yang pada pertemuan sebelumnya Kita sudah bahas tentang adab bergaul Kepada saudara Ada kepada tetangga Dan kali ini adalah Adab bergaul kepada teman-teman Anak-anak sekalian Betapa pentingnya Menjaga adab dalam pergaulan Tidak jarang kita jumpai Terjadi perselisihan pendapat Pertengkaran Permusuhan Bahkan berujung dengan Pembunuhan dan kematian Itu salah satu sebabnya adalah Kurangnya atau tidak adanya adab Dalam bergaul diantara mereka Dalam bergaul diantara mereka Oleh karena itu Pada kesempatan yang baik ini Marilah kita bersama-sama Belajar Bagaimana Adab bergaul kepada teman-teman Agar ke depannya Menjadi sebuah hubungan yang harmonis Dan menjadikan maslahat dalam kehidupan kita Baik di dunia Lebih-lebih besok di akhirat Menjadi lebih sempurna lagi Dan bisa berkumpul Bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anak sekalian Sebelum pelajaran kita mulai Kita bahas bersama Coba ayo diamati dulu Ada gambar apa yang ada di depan kalian itu Ada Beberapa anak sedang bermain Ada Beberapa jari saling beradu Saling menjalin antara yang satu dengan yang lain Ada Orang yang Memanjat Yang satu minta tolong Yang satu berinisiatif Untuk membantu menolongnya Ada yang Mempertemukan Beberapa jari Dan tangan mereka Ada yang Naik sepeda Dan macam-macam Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain Kalian pasti sudah tahu Dan bisa menebak Apa makna di balik gambar itu Sesuai dengan pembahasan kali ini Kita pasti sudah bisa Mengarahkan pemikiran Bahwa sekian banyak gambar yang ada di hadapan kalian itu adalah Adanya Jalinan sebuah persahabatan Anak-anak sekali Terlebih dahulu Sebelum masuk ke Pembahasan yang utama Marilah kita renungkan sebuah hadis nabi Yang diriwatkan oleh Imam Tirmidi Yang berbunyi Bahwa sebaik-baik teman di sisi Allah adalah Yang paling baik Perilakunya Kepada teman-temannya Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah Mereka yang paling baik kepada tetangganya Hadis ini mengisyaratkan Betapa nilai positif Betapa tingginya nilai persahabatan Jika kita betul-betul pandai memilih teman Demikian juga Disitu ada Petunjuk bahwa Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah Orang yang paling baik Perbuatannya kepada tetangganya yang lain Masih banyak Petunjuk Agama tentang persahabatan Ada lagi Ada ungkapan bahwa Ar-Rijal Al-Adi-Niqolilihi Bahwa seseorang itu Baik buruknya Sangat bergantung Kepada Bagaimana dia Cara Menjalin persahabatan Dengan temannya Karena itu Kalau ingin melihat seseorang Ingin menilai seseorang Janganlah menilai Kepada yang bersangkutan secara langsung Tapi lihatlah bagaimana temannya Karena teman itu adalah cermin bagi Teman yang lainnya Kalian Masuklah kita pada pembahasan yang utama Yaitu Kita awali dengan Apa Arti sebuah teman Di beberapa literatur Telah dijelaskan bahwa Ada sekian banyak pengertian Tentang teman Sahabat Teman adalah Bisa diartikan sebagai orang yang Pernah bergaul dengan kita Ya ada teman di sekolah Ada teman di pasar Ada teman dalam keluarga Ada teman di masjid Ada teman di mana-mana Yang orang yang pernah bergaul dengan kita Itu bisa disebut dengan istilah teman Yang kedua Ada orang yang Mau mengerti tentang keinginan kita Walaupun dia itu tidak bisa memenuhinya Tapi dia mengerti apa yang kita mau Apa yang kita inginkan Apa yang kita maksud Dia paham tentang apa yang ada di hati kita Itulah juga bisa diartikan sebagai teman Ada lagi teman juga bisa diartikan Sebagai orang yang mau mendengar hati kita Mendengar keinginan kita Mau mengikuti apa yang kita mau Dan ada juga Pengertian dari teman adalah orang yang Membiarkan kita bisa berkembang dan maju Bukan membiarkan kita terjerumus dalam kerusakan Tapi membiarkan kita agar kita berkembang Dia ikhlas Dia rela ketika kita menjadi orang yang Lebih maju dan berkembang dari dirinya Itulah sesungguhnya teman Anak-anak sekalian Tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Mabru telah menyinggung Ada teman di kantor Ada teman di sekolah Ada teman di pasar Ada teman di masjid Dan ada beberapa teman Yang di tempat-tempat lain juga Yang sering berkenalan Bergaul dengan kita Karena itu Tidak salah Kalau kita juga Mempelajari tentang Ada beberapa macam teman Nah Seusia kalian Sebagai siswa Sebagai anak yang sedang sekolah Sebagai pelajar Yang paling dekat dengan Urusan persahabatan kalian Itu adalah biasanya Itu ada istilah teman sebaya Siapa teman sebaya itu Teman sebaya adalah Tempat memperoleh informasi Yang tidak didapat di dalam keluarga Tempat menambah kemampuan Dan tempat kedua setelah keluarga Yang mengarahkan dirinya Menuju perilaku yang lebih baik Serta memberikan masukan Atau koreksi terhadap kekurangan-kekurangan kita Itu teman sebaya Kalau tidak seperti itu Berarti makna dari persahabatan Atau pertemanan kalian itu Belum yang sesungguhnya Sebagai teman Oleh karena itu Kalian perlu tahu tentang Prinsip-prinsip dasar persahabatan Yang pertama ada kematangan psikologis Biasanya teman itu Bersifat terbuka Bisa bersifat merdeka dan bebas Tidak saling mengakan Bukan untuk memiliki Bersifat solidar Saling membantu Terbuka Satu sama lainnya Bercirikan saling membahagiakan Benmotif untuk saling mengembangkan diri Itu prinsip-prinsip dasar persahabatan Selanjutnya adalah Ada bentuk atau ciri-ciri Adap kepada teman Yang pertama adalah Menciptakan suasana aman dan nyaman Suka membantu teman Tidak iri Tapi merasa lebih senang Jika temannya itu Mendapatkan sesuatu yang lebih baik Membawa kebaikan dalam pergaulan Menganggap teman sebagai One team One aim Yakni satu tim Satu tujuan Dan Bisa menanamkan sifat Mengalah Tidak egois Itulah Salah satu Di antara ciri-ciri Atau Bentuk adat Kepada teman Analis kalian Selain itu Ada beberapa cara Untuk membiasakan diri Bagaimana Beradab secara islami Kepada teman Biar nanti kita bisa membedakan Pertemanan di antara kita Dengan pertemanan-pertemanan yang lain Yang pertama Cara-cara membiasakan diri Beradab secara islami Kepada teman itu Bisa dilihat Sebagai satu Menyadari Setiap orang islam Adalah saudara Yang islami Yang kedua Mempercayai bahwa Saudara itu Ibarat Satu tubuh Artinya Jika bagian tubuh Yang satu itu Atau sebagian itu sakit Maka tubuh yang lain Juga pasti akan Merasakan sakit yang sama Yang ketiga Saling memberi perhatian Kepada saudara Kepada teman Dan kepada tetangga Atau siapapun Yang kita jumpai Yang kita jalin Persahabatannya Kemudian Bisa menjaga sopan santun Di antara kita Di antara kita Sebagai teman Menggali ilmu pengetahuan Tentang pentingnya Berhadap kepada teman Atau kepada siapapun Yang kita jumpai Sebagai teman Suka membantu Terutama saat Mereka membutuhkan Saat-saat tertentu Jika ada rezeki lebih Saling berbagi Bisa lebih banyak Menggulukkan tangan Kepada teman Yang kurang mampu Dan yang terakhir Adalah bisa Mengajak Kejaran Allah Subhanallah Bahasan kita Yang terakhir Adalah Hikmah Maksudnya Pelajaran apa Yang bisa kita ambil Dalam Beradab islami Kepada teman Ada beberapa Hikmah Yang bisa kita ambil Yang insya Allah Kalau kita terapkan Bisa kita rasakan Manfaatnya Yang pertama Dapat Tercipta Suasana Kekeluargaan Persahabatan Yang rukun Dan damai Selalu menjaga Ajaran Allah Karena Kalau teman Yang baik Yang islami Itu saling Mengingatkan Terutama Semuanya Tertuju Kepada hal-hal Yang Ditujukan Untuk mencari Ritual Allah Yang ketiga Pasti Terwujud Lingkungan Yang nyaman Dan islami Bisa juga Terjalanya Kerukunan Antar teman Kemudian Bisa Memperkecil Adanya Sifat Suudun Buruk Sangka Di antara Kita Ketika Sedang Berteman Kemudian Suasana Saling Menghormati Dan Saling Menghargai Lebih Terasa Karena Ada Ada Perasaan Satu Tuduan Satu Keinginan Satu Cita-cita Dan yang terakhir Adalah Memperbanyak Orang Yang semakin Meningkat Ketakwaannya Kepada Allah Subhanahu Itulah Pembahasan Kita Pada kesempatan Ini Tentang Adab Bergaul Kepada Teman Kita Sudah Mempelajari Tentang Banyak Hal Tentang Pertemanan Mulai Dari Arti Berteman Ciri-ciri Bergaul Beradab Kepada Teman Sampai Hikmah Beradab Islami Kepada Teman Itu Seperti Apa Sebelum Kita Akhiri Pertemuan Ini Pak Mabro Ingin Menitipkan Sebuah Tugas Sebagai Evaluasi Sebagai Bahan Renungan Untuk Bisa Kalian Kerjakan Di Rumah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pasti Kalian Memiliki Teman Bahkan Sahabat Karib Yang Didasarkan Pada Prinsip Persahabatan Sebagaimana Dijelaskan Di atas Di sisi Lain Kalian Juga Pasti Sudah Melihat Atau Mengetahui Adanya Beberapa Kelompok Gang Kelompok Pang Atau Jaringan Kelompok Penjahat Yang juga Memiliki Dan Memegang Prinsip Kasar Persahabatan Di kalangan Mereka Pertanyaannya Adalah Apakah Perbedaan Antara Persahabatan Muu Persahabatan Kalian Dengan Teman Kalian Itu Dibanding Dengan Persahabatan Mereka Dengan Sesama Gang Atau Kelompok Mereka Apa Kira-kira Bidanya Coba Itu Nanti Ditulis Dan Di Upload Di Google Classroom Di foto Di upload Atau Dikirimkan Di Google Classroom Biar Kalian Berpikir Tentang Makna Persahabatan Sebelum Kita Akhiri Ada Kata-kata Yang Bagus Jangan Berharap Mengharap Sahabat Yang Sempurna Tapi Bantulah Sahabat Menjadi Orang Yang Lebih Sempurna Disitulah Arti Persahabatan Yang Sesungguhnya Naktafi Dira Sabtan Yawm Syukran Cazilan Ala Khusni Hidmamikum Ilal Lika Fil Fursat Al-Adiah InsyaAllah Hayabina Naktatim Bikira Alhamdulillah Wa Kafal Al-Majlis Subhanak Allahumma Bi Habdik Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubu Laik Ihdina Surat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong Pati Al-Majlis Tunggah Lik Al-Majlis Tunggah